Agresi militer Belanda II terjadi di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa agresi militer Belanda II tersebut menyebabkan kota Yogyakarta berpindah tangan ke pihak Belanda. Kondisi tersebut mengakibatkan TNI mengambil keputusan untuk sementara mundur keluar kota, sesuai arahan Panglima Besar Angkatan Perang untuk menyusun kekuatan perang gerilya. Para pemimpin TNI yang bertugas mengatur pertahanan dan memimpin gerilya diantaranya adalah Jenderal Sudirman, selaku Panglima Besar TNI, Kolonel Jati Kusumo, selaku Kepala Staff Angkatan Perang, TB Simatupang, selaku Wakil Kepala Staff Angkatan Perang, dan Letkol Soeharto, selaku Komandan Wehkreis III. Sementara itu pihak Belanda mengatur strategi dengan mengadakan aksi gerakan pembersihan di desa-desa yang dianggap sebagai kantung-kantung pertahanan gerilyawan. Aksi tersebut dilancarkan terus-menerus, hingga membuat rakyat merasa sangat tidak aman. Gerakan Belanda yang bergerak dari arah timur akhirnya memaksa rakyat berbondong-bondong mengungsi ke arah barat dan membaur dengan para pejuang lainnya. Rakyat yang memutuskan mengungsi ke arah barat kemudian segera melakukan pergerakan melintasi Sungai Progo dan menyebar ke berbagai daerah di sebelah barat Sungai Progo. Persebaran hunian para rakyat terletak di tiga daerah, yaitu pertama di Dusun Banaran Desa Banjar Sari Kecamatan Samigaluh Kulon Progo, yang kedua di Kelurahan Banjar Asri Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, dan yang ketiga di Kelurahan Banjar Harjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Ketiga tempat inilah yang menjadi pusat hunian sementara bagi rakyat yang berasal dari sebelah timur Sungai Progo. Pada saat itu, wilayah barat Sungai Progo yang didominasi oleh perbukitan menoreh dan jauh dari pusat kota Yogyakarta, menjadi tempat ideal bagi TNI untuk menerapkan strategi Perang Gerilya. Selain itu, wilayah tersebut juga merupakan daerah pusat perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan. Berbagai upaya dilancarkan, salah satunya dengan mendirikan markas-markas perjuangan guna menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia. Markas-markas perjuangan tersebut terletak di dua wilayah, yaitu di Dusun Banaran Desa Banjar Sari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, dan juga Kelurahan Banjar Asri Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Markas yang terletak di Dusun Banaran menempati rumah Bapak Karyo Utomo di bawah pimpinan Kolonel TB Simatupang yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Beliau ditugaskan untuk melakukan koordinasi terhadap pertahanan Jawa dan Sumatera, serta mengatur hubungan dengan Markas Besar Komando Jawa atau MBKD, dan Markas Besar Komando Sumatera atau MBKS. Sementara itu, untuk markas perjuangan yang terletak di wilayah Kelurahan Banjar Asri, menempati rumah keluarga Bapak Niti Rejo, yang dipimpin oleh Panglima Tentara Teritorium Jawa atau PTTD Kolonel Abdul Haris Nasution. Selain mendirikan markas-markas perjuangan, para pimpinan beserta rakyat Yogyakarta juga mengambil kebijakan untuk melakukan sabotase terhadap sebuah jembatan yang bernama Jembatan Duet. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan ketika mengatur strategi menghadapi serangan Belanda. Perusahaan Jembatan Duet dilakukan dengan cara memotong tali jembatan. Para penduduk juga melakukan pemblokiran semua jalan darat yang menuju ke wilayah Kalibawang dengan meletakkan batang-batang pohon dan ranting-ranting bambu. Aksi perusahaan jembatan dan pemblokiran jalan darat ini dilakukan oleh pemuda desa yang tergabung dalam Pager Desa atau Pasukan Gerilyawan Desa di bawah Koordinasi Komando Under Distrik Militer atau KODM. Dengan dilancarkannya aksi tersebut, maka berakibat terhadap jalur gerak Belanda yang semakin terbatas. Terhentinya bantuan tentara Belanda yang datang dari Purworejo dan Magelang serta ketidakbebasan pergerakan Pasukan Belanda yang datang dari arah kota Yogyakarta. Dengan demikian, Pasukan Belanda tidak dapat menembus wilayah Banjarharjo dan markas-markas perjuangan dapat aman terkendali dari serangan Belanda sampai dengan Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia di tanggal 29 Juni 1949. Siang hari yang terik dan pengap ini, aku melintas di area sekitar selokan Mataram bagian Barat dan dalam rangka memenuhi naluri untuk berburu durian, maka aku akan singgah sejenak di area Kalibawang yang juga terkenal dengan duriannya. Aku sengaja melintasi sebuah jembatan yang bagiku sangat baik. namanya adalah Jembatan Duet, salah satu jembatan gantung langka yang masih ada di Indonesia. dan juga kebetulan di dekat Jembatan Duet ada beberapa penjual durian yang harganya bisa dibilang sangatlah murah. Letak jembatan tersebut berada di Dusun Duet, Desa Banjar Harjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulun Progo, Yogyakarta. Bagi yang ingin mengetahui titik lokasinya, silakan buka Google Maps dan ketikan nama Jembatan Duet. Tapi sangat tidak disarankan untuk pengendara mobil, karena jembatan itu hanya boleh dilintasi oleh kendaraan roda dua dan juga pejalan kaki saja, mengingat usianya yang kini telah rentah. Dan tak lama tibalah aku di Jembatan Duet. Sebelum menyerbu durian yang ada di sekitar sini, aku ingin menunjukkan lebih dulu Jembatan Duet dari dekat. Dan inilah Jembatan Duet. Panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya kira-kira 2 meter saja. Di tahun 2010, saat terjadi letusan Merapi, jalur Jogja, Magelang dan sebaliknya yang melintasi Muntilan sempat terhambat. Debu bebatuan serta proses evakuasi sempat menutup ruas jalan tersebut. Maka pilihan alternatif adalah melewati Kulon Progo, meski hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua di kala itu. Keberadaan Jembatan ini memang jarang disebut sebagai sebuah destinasi wisata. Hanya wisatawan yang senang belusukan yang berminat dan berkunjung ke Jembatan ini. Padahal Jembatan ini sangat estetis dan juga memiliki sejarah yang sangat panjang. Jembatan Duet saat ini telah berstatus warisan budaya untuk kategori non-gedung. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubono ke-10, di tanggal 12 November tahun 2008 lalu. Perkiraan pembangunan adalah di tahun 1930 oleh kolonial Belanda. Tujuannya untuk kemudahan transportasi dusun duet di Kulon Progo, Yogyakarta, dan dusun gutekan di kecamatan ngeluar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pertimbangan Belanda memanggun jembatan ini bisa jadi tidak lepas dari kepentingan militer dan lainnya. Dan beginilah kondisi jembatan duet terkini. Tetap indah dan memiliki pesonanya sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Silakan kunjungi jembatan duet di selah liburan Anda. Silakan kunjungi jembatan duet terkini. Silakan kunjungi jembatan duet terkini. Silakan kunjungi jembatan duet terkini. Silakan kunjungi jembatan duet terkini.